Halo teman-teman sekalian kita bertemu dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode SPK yaitu tentang metode multifactor evaluation process yang berikutnya nanti akan kita singkat dengan MFEP nah materi ini nanti sejalan dengan teori tentang pembobotan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya oke kita mulai materi ini dari memahami tentang pengertian dari metode multifactor evaluation process atau MFEP MFEP adalah metode kuantitatif yang menggunakan weighting system jadi nanti berdasarkan angka-angka dan nanti kita berikan pembobotan dalam pengambilan keputusan multifactor ya nanti faktor yang dipertimbangkan banyak ya dan nanti disini akan kita sebut sebagai kriteria nah pengambil keputusan nantinya secara subjektif dan intuitif menimbang beberapa faktor yang menjadi pengaruh penting terhadap alternatif pilihan mereka artinya nanti dalam memecahkan suatu masalah ya maka pengambil keputusan harus mendeskripsikan kriteria-kriteria dari permasalahan itu apa saja kemudian alternatif-alternatif pilihan dari solusi masalah tersebut nanti apa saja ya oke kemudian kita lihat pengertian yang kedua teknik penyelesaian metode ini yaitu dengan penilaian subjektif ya jadi ini memang harus menggunakan penilaian-penilaian subjektif ya setidaknya nanti di masing-masing kriterianya akan diberikan bobot berdasarkan pertimbangan dari pengambil keputusan tentu itu berdasarkan pengalaman mereka ya atau orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya nah selain subjektif nanti juga intuitif ya artinya intuisi-intuisi ya pemikiran-pemikiran ya dari pengambil keputusannya itu nanti akan menjadi pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan ini ya terhadap indikator ataupun faktor penyebab dari sebuah masalah yang dianggap penting jadi nanti faktor-faktor suatu masalah itu atau penyebab-penyebab masalah itu nanti akan dipertimbangkan ya tapi nanti kriterianya cukup banyak ya sehingga nanti kalau itu hanya intuisi saja akan sulit sehingga nanti kita akan menyelesaikannya secara matematis nah pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memberikan bobot ya atau weighting system ya berdasarkan skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya jadi nanti pertimbangan-pertimbangan atau faktor-faktor ya yang mempengaruhi pilihan mana yang dianggap lebih prioritas dan pilihan mana yang dianggap kurang prioritas ya yang dimaksud disitu adalah kriteria-kriterianya itu nanti akan diberikan bobot ya yang prioritasnya lebih tinggi tentu akan mendapatkan bobot yang paling pesat ya nanti teman-teman akan lebih mudah memahami ketika kita sudah masuk ke contoh ya oke kita bahas berikutnya dulu yaitu mengenai algoritma penyelesaian pada metode ini ya jadi untuk tahap-tahapan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode MFAP ini yang pertama adalah mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah beserta bobotnya jadi nanti suatu masalah kita harus menentukan kriteria-kriteria mana yang akan dipilih ya kemudian kita tentukan bobot dari masing-masing kriteria itu ya mana yang dianggap lebih penting daripada kriteria yang lainnya dimana yang lebih penting nanti akan kita berikan bobot yang paling tinggi sementara yang kurang penting akan diberikan bobot lebih rendah ya selanjutnya ya dari penentuan kriteria beserta bobotnya itu ya kita lanjutkan dengan menghitung ya nilai bobot evaluasi ya jadi nanti masing-masing kriteria itu ya akan kita evaluasi ya kemudian kita akan mendapatkan nilai-nilai tertentu yang kemudian nanti kita kalikan dengan bobot-bobot yang ada ya sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai bobot evaluasi ya nah kemudian langkah dilanjutkan dengan menghitung total bobot evaluasi ya jadi tahap kedua ini ya nanti masing-masing kriteria akan mendapatkan nilai-nilai evaluasinya itu kemudian dikalikan dengan bobotnya ya sehingga nanti seluruh kriterinya akan mendapatkan nilai bobot evaluasi nah nilai bobot evaluasi dari masing-masing kriteria itu nantinya akan kita jumlahkan kita summary ya sehingga nanti akan didapatkan total bobot evaluasi nah setelah kita sampai pada total bobot evaluasi ini langkah berikutnya lebih mudah lagi yaitu hanya melakukan perankingan untuk mendapatkan keputusan tentu nanti ya yang memiliki total bobot evaluasi yang paling tinggi itu akan paling direkomendasikan untuk dipilih sebagai solusi dari sebuah masalah sedangkan yang nanti memiliki total bobot evaluasi lebih rendah itu paling tidak direkomendasikan untuk dipilih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kita lanjut nah untuk rumusnya formasi matematikanya kurang lebih seperti ini ya sehingga nanti ketika kita membuat program komputer ya yang menggunakan metode ini nanti lebih mudah caranya yaitu hanya dengan cara NBF dikalikan NEF ini hanya menggunakan rumus perkalian ya untuk menghitung NB ini ya pada metode MFEP hanya seperti ini nah NB sendiri tadi sudah dijelaskan yaitu nilai bobot evaluasi ya jadi nanti nilai bobot dari masing-masing kriteria itu ketika nanti dinilaikan ya ke customer ya atau ke orang-orang responden-responden yang kita libatkan dalam penilaian ini ya itu nanti kita kalikan dengan nilai bobot nilai evaluasi faktornya nilai yaitu nilai bobot faktor ya sorry saya ulang ya mungkin biar lebih jelas ya NBF ini adalah nilai bobot faktor ya jadi nilai dari apa faktor-faktor atau kriteria-kriteria itu nanti dikalikan dengan nilai evaluasi faktor ya jadi nanti kita kalikan disitu ya nah nanti teman-teman akan lihat lebih jelasnya lagi di contoh kasus ya kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung nilai TBI atau total bobot evaluasi pada MFEP yaitu dengan TBI ini adalah NBE1, NBE2, NBE3 sampai NBN itu nanti tinggal dijumlahkan semua kalau teman-teman menggunakan Microsoft Excel ya kira-kira tinggal di sum ya di sum dari kolom 1 sampai kolom sekian itu nanti ditotalkan sehingga nanti didapatkan TBI ini yaitu total bobot evaluasi sedangkan NBE ini tadi adalah nilai bobot evaluasi ya nah sampai disini kita lanjut berikutnya yaitu dengan contoh soal ya pada bagian marketing disini misalnya ya di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah ada pun perangkat teknologi yang sedang dianalisis ya gampangnya disini contohnya adalah HP atau smartphone ya nah disana nanti ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut ya nah berikutnya nanti akan ditampilkan ya tabel properti dari handphone tersebut ya dan nanti masing-masing tipe dari handphone tersebut nanti kita sebut sebagai HP 1, HP 2, dan HP 3 teman-teman saya harap mulai paham ketika nanti melihat contoh ini ya ada pun faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat pada tabel berikut ya jadi ketika mempertimbangkan ya jenis HP mana yang dianggap nanti lebih kompetitif untuk dijual ke pasar ya nanti kita pertimbangkan dari masing-masing HP itu nanti harganya itu nanti respon pelanggannya itu nanti menganggap murah atau menganggap mahal dan nanti kita itu ya kita beri nilai antara 1 sampai 100 ya kemudian kameranya juga begitu kemudian memorinya nanti juga kita itu ya kita masukkan sebagai kriteria karena orang beli itu kan kalau orang marketing pasti paham ya hal-hal yang dipertimbangkan biasanya itu ya memang harga, kamera, memori, berat, dan keunikan nanti kurang lebih seperti itu anggap saja nanti ini hasil analisis dari tim marketing ya yang akan menjual nah kemudian dari masing-masing kriteria itu tentu ada hal yang biasanya dianggap paling penting ya dianggap dibandingkan dengan kriteria yang lainnya nah disini misalnya yang dianggap paling penting adalah harga ini ya kriteria harga dari sebuah HP itu diberikan bobot 0,45 karena disini ya asumsinya nilai bobotnya adalah totalnya adalah 1 sepanjang 100% ya kira-kira nanti kalau dijadikan prosentase ya 45% lah ini ya kemudian kamera diberikan bobot 0,25 memori 0,15 dan berat diberikan bobot 0,1 sedangkan keunikan diberikan bobot 0,05 sehingga ini kalau di total ya kira-kira harusnya 1 ya teman-teman bisa cek ya disini ya 45 tambah ini sekitar berapa 70 lah ya 70 tambah ini 85 ya 85 tambah ini 95 95 tambah ini 0,05 sekitar 1 lah ya sekitar 1 ya tadi disini 0,95 ya teman-teman kalau mau melakukan perhitungan kalau saya salah silahkan coba disampaikan melalui kolom komentar ya nah dari hasil analisa dan sampel data yang didapat ya oleh tim marketing berikut ini adalah penilaian konsumen terhadap HP 1, HP 2, dan HP 3 dengan range penilaian antara 1 sampai 100 berdasarkan data kuisioner jadi nanti pelanggan-pelanggan itu yang misalnya pernah beli di toko itu ya kemudian dikasih kuisioner ya dikasih daftar pertanyaan baik nanti bisa dalam bentuk wawancara atau mengisi sebuah form itu nanti bisa ya sehingga nanti disini misalnya akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini ya nah misalnya disini untuk HP 1 ya untuk harga itu dapat penilaian dari pelanggan 100 ya kemudian untuk kamera dari HP 1 dapat nilai 80 kemudian memory dari HP 1 dapat nilai 80 juga selanjutnya kriteria berat ya dari HP 1 dapat nilai 90 dan kriteria keunikan dari HP 1 dapat nilai 90 kemudian untuk HP 2 dapat nilai-nilai ini ya teman-teman bisa diperhatikan ya 80, 80, 90, 90, 90, kemudian HP 3, 90 semuanya nah dari ketiga hasil penilaian ini ya kalau kita tidak melakukan perhitungan kira-kira apa yang disini dianggap sebagai itu ya yang paling prioritas direkomendasikan untuk diputuskan ya HP mana yang paling layak untuk diluncurkan ke pasar sehingga nanti hasil pemasarannya bagus ya ini contoh sederhana mungkin teman-teman bisa menghitung cepat disini ya hasilnya mana yang dianggap paling rekomendasi untuk dijual ke pasar ya tapi kalau ini datanya banyak ya HPnya misalnya sampai 100 kemudian disini kriterianya misalnya sampai berapa sampai 50 begitu ya itu tentu akan sulit ya oleh karena itu kita memang memerlukan formulasi matematis yang bisa menghitung ini syukur-syukur nanti bisa otomatis dibuatkan program komputernya ya nah setelah kita mendapatkan nilai-nilai tadi kita masuk ke formulasi matematikanya yaitu ya berdasarkan nilai-nilai tadi ya yang pertama adalah menghitung nilai bobot evaluasi dan total bobot evaluasi dari alternatif HP 1 ini sengaja kita tunjukkan satu-satu dan kita bahas satu-satu agar teman-teman memahaminya sedangkan nanti dalam prakteknya ini sebenarnya bisa dihitung menggunakan program komputer semacam Excel ataupun yang dikembangkan untuk pemrograman web misalnya menggunakan PHP, JavaScript, atau lain sebagainya ya nah disini dari masing-masing kriteria kita disini tampilkan disini ada kolom bobot ya dan disini adalah kolom nilai ya nilai bobot evaluasi ya nilai bobot evaluasi itu yang ini tadi ya dari HP 1 ya kemudian kita masukkan kesini ya sedangkan yang bobot evaluasi ya nilai bobotnya ini adalah ini ya nilai bobot faktornya ini ya nilai bobot faktor dikalikan dengan nilai bobot evaluasi ya nah teman-teman bisa cek ya 0,45 x 100 ya sekitar 45 ya kemudian 0,25 x 80 nilainya ini kemudian nanti semuanya dilakukan perhitungan seperti itu ya sehingga nanti disini ya kita akan mendapatkan nilai-nilai ini 45, 20, 12, 9, dan 4,5 nah kemudian nilai-nilai ini kita summary ya disini summarynya kelihatan kebawah ya tapi nanti teman-teman ketika praktek ya nanti bisa juga summarynya modelnya mungkin agak berbeda ya tapi kalau formasi tabelnya seperti ini ya summarynya kebawah ya nanti sehingga nanti didapatkan disini total bobot evaluasi dari jenis HP 1 adalah 90,5 ya nah berikutnya langkah-langkah ini ya atau algoritma ini nanti kita lakukan hal yang sama ya pada HP 2 ya nanti langkah-langkahnya disini ada NPF NEF ya kemudian nanti disini dikalikan kemudian nanti disini dijumlahkan sehingga disini didapatkan total bobot evaluasi HP 1 adalah 81,5 demikian ya kemudian dilakukan hal yang serupa pada HP yang ketiga kalau nanti alternatifnya sampai ratusan maka itu perlu dilakukan sampai itu ya alternatif ke 100 ya demikian juga nanti dengan bobotnya kalau bobotnya banyak ya nanti kita tampilkan dalam tabel jumlah yang lebih banyak nah disini ditampilkan contoh yang sederhana semata-mata hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi dari SPK dengan MFEP ini ya oke setelah semuanya dihitung tadi ya kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan perenkingan ya terhadap nilai total bobot evaluasi tadi jadi nilai-nilai ini sebenarnya didapatkan dari nilai yang ada disini kemudian yang ada disini dan yang ada disini ya kemudian kita tabulasi lagi ya sehingga nanti didapatkan tabel seperti ini ya dan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ya nilai tertinggi dari total bobot evaluasinya nanti ditaruh yang paling atas ya semestinya seperti itu ya tapi disini tidak ya ini hanya ditandai dengan perenkingan ini ya jadi yang paling tinggi diberikan ranking 1 kemudian yang lebih rendah dari ini diberikan ranking 2 yang paling rendah sendiri nanti diberikan ranking 3 kalau kita perhatikan disini ya mungkin bahasanya seperti ini yang total bobot evaluasinya paling tinggi itu diberikan ranking paling rendah tapi teman-teman jangan bingung ya tapi disini maksudnya adalah yang paling diprioritaskan ini prioritas pertama prioritas kedua dan prioritas ketiga ya teman-teman jangan itu ya jangan salah tafsir soal perenkingan ini ya oke disini dibahas juga lebih detail ya jadi berdasarkan tabel perenkingan tadi ya maka tipe HP 1 ini ya menjadi alternatif alternatif prioritas ya bagi marketing untuk dikembangkan dan diekspansi ke berbagai daerah ya karena kalau ini ya justru memproduksi HP 3 ya dan dijual ke berbagai daerah itu resiko rugi dan tidak lakunya lebih tinggi nah itulah pentingnya ya kalau kita menggunakan sistem pendukung keputusan ya salah satunya adalah metode MFEP ini ya dengan contoh kasus yang sederhana teman-teman nanti bisa mengembangkan ya contoh-contoh kasus yang mungkin lebih rumit ya dan mungkin lebih itu ya lebih aplikatif di lapangan tapi contoh ini semata-mata menunjukkan bagaimana metode MFEP ini melakukan perhitungan dan memberikan rekomendasi ya mana yang prioritas ya dan secara logis dan secara matematis juga ya nah alternatif dengan total beboot evaluasi tertinggi tadi ya akan menjadi rekomendasi utama dan diurutkan ke alternatif-alternatif yang memiliki TBI atau total beboot evaluasi yang lebih rendah jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu sampai disini proses memberi rekomendasinya selesai ya saya kira ya pengalaman saya mempelajari berbagai metode SPK ya MFEP ini merupakan yang paling rendah sekalipun nanti teman-teman berikutnya akan mempelajari mempelajari metode SAW SAW itu namanya simple ya tapi kalau kita perhatikan dan nanti kita lihat tahapan algoritmanya itu nanti itu ya teman-teman akan lihat sendiri ya bahwa itu nanti lebih kompleks daripada metode ini dan teman-teman yang ketika pertama kali belajar tentang metode SPK ini ketika belajar MFEP ini saya harap punya kesan bahwa SPK ini merupakan hal yang mudah ya sehingga nanti termotivasi lagi untuk mempelajari metode-metode SPK yang lainnya ya yang mungkin nanti lebih kompleks ya oke setelah kita sampai disitu ya berikutnya kita bahas konsep dual mengenai kelebihan dari metode MFEP ini tentu selain ada kelebihan nanti juga ada kekurangan yang akan kita bahas juga untuk kelebihannya yang pertama konsepnya sederhana dan mudah dipahami tadi teman-teman sudah lihat sendiri ya nah kesederhanaan ini dilihat dari alur proses metode MFEP yang saya kira tidak terlalu rumit lah ya itu apalagi ketika teman-teman tadi melihat contohnya ya saya kira cukup mudah sekali ya kemudian yang berikutnya urutan faktor dapat ditentukan secara subjektif ya sesuai dengan kepentingannya apalagi nanti untuk ketika kembang ini ya ketika sistem ini nanti dikembangkan untuk orang-orang yang masih kurang percaya dengan sistem komputer ya saya kira itu mudah sekali untuk dikenalkan ke mereka ya karena mereka juga masih diberikan peran ya untuk memberikan untuk memberikan pembobotan terhadap faktor-faktor ataupun kriteria-kriteria tadi sehingga nanti itu ya biasanya yang terjadi itu kan mereka merasa itu ya merasa tersaingi dengan sistem ya sehingga itu ya mereka istilahnya menolak ya terjadi resistensi terhadap pengembangan sistem tapi dengan ini mereka masih merasa eksis dan mereka itu ya berperan dalam pengambilan keputusan ini dalam porsi yang cukup banyak ya kemudian yang ketiga komputasinya efisien ya karena sederhana tadi ya perhitungan komputasinya lebih efisien dan lebih cepat karena langkahnya juga sederhana proses komputasinya nanti juga tidak terlalu berat ya selanjutnya adalah mampu dijadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga sebagai alternatif keputusan dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana jadi tampilannya hanya dalam bentuk perenkingan sekalipun nanti misalnya hasilnya tidak digunakan ya mereka tetap masih bisa melihat prioritas kedua ketiga dan lain sebagainya misalnya karena ada faktor-faktor atau kriteria-kriteria yang dianggap belum masuk dalam perhitungan ini nah itu masih ini ya masih bisa diterima oleh para pengambil keputusan ya selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat ya lebih cepat ya tadi dicontohkan kalau misalnya bagaimana kalau alternatifnya ratusan bagaimana kalau kriterinya puluhan itu nanti tetap lebih cepat menggunakan ini apalagi nanti sudah diprogram menggunakan program komputer ya daripada diperhitungkan secara manual apalagi diangan-angan saja itu nanti kemungkinan kelirunya akan lebih tinggi ya nah ada pun untuk kekurangannya yang pertama adalah pada metode MFAP MFAP ini ya penentuan nilai bobot faktornya sangat bergantung pada pengambil keputusan jadi subjektifitasnya juga masih tinggi tapi subjektifitas disini yang dipadukan dengan komputasi yang itu ya yang matematis ya yang akurat tentu ini juga sudah sangat membantu ya tapi lagi-lagi ya membutuhkan tadi masih sangat dipengaruhi oleh pengambil keputusan nanti hasil keputusannya pun juga akan berubah nah ini teman-teman silahkan coba aja kalau bobotnya itu dirubah-rubah nanti kemungkinan besar hasil dari perhitungan perengkingannya itu juga akan berubah mana yang paling diprioritas dan mana yang kurang prioritas ya kemudian berikutnya kekurangannya adalah kurang cocok untuk perhitungan yang memerlukan inputan data berupa data ordinal karena data yang diperhitungkan sudah dikuantitasi menjadi data kardinal ya dalam bentuk nilai faktor evaluation ya nah soal data original dan kardinal ini nanti kita bahas ya sebagai materi tambahan ya untuk data ordinal ini kardinal ini adalah members ya numbers ya adalah angka kardinal sorry kardinal numbers ini adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat sedangkan ordinal numbers ini adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi nanti contohnya kurang lebih seperti ini ya untuk kardinal itu 1, 2, 3, sampai 11 ya kemudian ordinal 4, second, pertama, kedua dan seterusnya jadi nanti untuk kasus yang seperti ini akan sulit ya kalau kita menggunakan metode MFEP MFEP ini ya ini akan lebih cocok ya kalau ini menggunakan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ordinal ya oh sorry cocok yang kardinal ya sedangkan yang ordinal nanti kurang cocok ya kalau ordinal itu kan ini ya pertama, kedua dan seterusnya itu kan akan lebih sulit karena ini angka-angkanya harus ini ya kardinal ya harus menunjukkan jumlah lah itu lah itu nanti lebih enak lah kalau diselesaikan menggunakan MFEP ini ya baik saya kira demikian untuk materi perkulian kita kali ini ya mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya jika teman-teman ada koreksi ada pertanyaan ataupun ada diskusi silakan disampaikan melalui kolom komentar terima kasih